. Konvoi kendaraan tempur pasukan jejak tapak Ukraina di wilayah Kurs sepertinya terus menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia dari jarak jauh. Dimana Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 kembali merilis video terbarunya. Dalam misi Razia Zebra yang berlokasi di desa Uspenovka Kurs, intelijen Rusia sukses menciduk konvoi kendaraan tempur pasukan jejak tapak Mamma Mia Ukraina Lesatos. Menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sunat masal dengan terus melalukan pendaftaran peserta di kawasan tersebut. Akhirnya, setelah konvoi tersebut berkumpul, intelijen Rusia yang terus mengamati dari udara lalu mengirim titik koordinat serangan pada pusat komando. Seperti disebutkan dalam unggahan, para pengintai berhasil mengidentifikasi pergerakan kompi pengintai dari Brigade Infanteri ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah desa Uspenovka. Tampak dalam video, jika biasanya pasukan Rusia mengirimkan sang cocor bebek SU-34 untuk menyunat konvoi besar pasukan jejak setan di Kurs. Maka kali ini, pihak Rusia mengirimkan paket yang dapat membuat musuh joget-joget di tempat. Yaitu serangan jarak jauh menggunakan sistem MLRS Smerk dan Uragan. Tampak dalam video, hujan salam olahraga dari MLRS Rusia langsung menghujani wilayah tersebut. Satu persatu kendaraan tempur pasukan jejak tapak Ukraina langsung hilang dari daftar kredit Eropa. Disebutkan dalam unggahan, menurut keterangan intelijen Rusia dan pasukan darat yang turun langsung ke lokasi pasca serangan. Ada 15 kendaraan tempur Ukraina yang hancur di tempat tersebut. Bukan saja kendaraan tempur, populasi arwah gentayangan juga semakin bertambah di Kurs. Dimana terdapat 30 pasukan Mamamia Lesatos yang turut dieliminasi. Bayangkan bro, di negeri sendiri dihujani Iskander. Sedangkan di Kurs dihujani paket MLRS bertubi-tubi. Hingga jangankan santai, kencing sambil berdiri saja tidak sempat lagi. Bergerak ke wilayah Kurs lainnya. Dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 2024. Kementerian Pertahanan Rusia juga memperlihatkan keberhasilan mereka menghancurkan satu unit tank tempur Ukraina di garis depan Kurs. Tampak dalam video, satu tank Ukraina yang disebutkan dalam unggahan telah terlebih dahulu mendapatkan serangan kejutan ditinggal kabur begitu saja oleh operatornya. Alhasil, melihat tank latihan gratis berada di posisi depan. Satu serangan berpresisi tinggi dari lancet langsung mencium bibir tank hingga membuat tank tersebut mencret. Bayangkan bro, naik MRAP pasti jadi durian. Naik becak jadi rambutan. Sedangkan jika tetap bertahan di tang pasti jadi arwah gentayangan. Sehingga satu-satunya jalan keluar adalah kabur dari medan pertempuran.